selamat datang di zegamer bagaimana kabar kalian hari ini semoga selalu bahagia ya pada video kemarin gua ada ngebahas mengenai perbedaan jt online di tahun 2013 dan di tahun 2020 buat yang belum nonton pastikan kalian nonton terlebih dahulu video tersebut dan sebelum masuk ke pembahasan seperti biasanya mari kita tonton intronya terlebih dahulu seiring berjalannya waktu teknologi komunikasi selalu berkembang mulai dari mulut ke mulut surat menyurat dan telepon dan sekarang makin canggih dengan munculnya fitur video call menggunakan internet dan pastinya dapat diakses hanya melalui telepon genggam hal ini tidak hanya berlaku di dunia nyata bahkan di universe gta series perkembangan komunikasi telepon di gta series juga terjadi dan video kali ini itu tuh akan membahas mengenai hal tersebut oh iya disclaimer terlebih dahulu ya sebagai informasi bahwa yang akan dibahas adalah mobile phone atau telepon genggam jadi bukan telepon yang seperti ada di game gta 3 atau gta 3 yang biasanya ada di pinggir jalan yang pertama gta san andres di gta san andres itu juga ada sebuah mobile phone atau gua sebut hp aja ya yang hp tersebut itu dipake sama cije seperti yang kita tau kalau setting waktu di game gta san andres itu adalah di tahun 1992 yang di tahun-tahun tersebut di amerika hp model flip berbentuk seperti itu menjadi tren bagi para brand produksi hp untuk dijual ke masyarakat pada kala itu yang paling terkenal adalah dari brand motorola ya paling gua inget waktu gua masih bocil adalah model hp seperti ini itu pernah dijadiin sebagai alat berubah atau morpher di super sentai dan power ranger in space biasanya hp flip ini itu dipake cije untuk menjawab telepon tertentu ketika ada misi-misi tertentu atau bisa juga jika ada beberapa hal random yang terjadi di game gta san andres yang kedua gta 4 atau gta 4 jika di gta san andres hp yang kita miliki hanya berfungsi sebagai alat untuk menjawab telepon lain halnya di game gta 4 atau game gta 4 di gta 4 itu juga eksis sebuah hp yang bahkan memiliki merek bernama wish dan hp ini itu sedikit mengingatkan gua sama hp simbian zaman-zaman nokia menguasai bumi dengan kejayaannya dengan bentuk kotak yang terlihat futuristik hp ini digunakan oleh nico yaitu karakter utama di game gta 4 dan di game gta 4 hp ini itu juga benar-benar berfungsi layaknya hp sungguhan karena bisa digunakan sebagai alat komunikasi dengan orang-orang yang sudah tersimpan kontaknya di dalam hp ini dan gak cuman itu hp ini juga bisa kita gunakan untuk menggunakan cheat caranya dengan menelpon nomor-nomor tertentu yang sudah tersistem di dalam gamenya untuk mengaktifkan cheatnya yang ketiga GTA 5 setelah di GTA San Andreas muncul hp flip jadul dan di GTA 4 muncul hp model simbian kini di GTA 5 itu udah menggunakan smartphone karena memang setting tahun di game GTA 5 itu tuh berada di tahun 2013 seperti yang kita ketahui bahwa di game GTA 5 itu ada tiga protagonis utama yang pertama ada franklin yang kedua ada michael dan yang ketiga ada trevor yang ketiga karakter ini tidak hanya memiliki sifat yang berbeda melainkan juga bentuk smartphone yang berbeda pula ngomong-ngomong soal merek ketiga hp ini tuh mereka memiliki merek yang berbeda juga diantaranya bernama bittersweet dan juga iFruit merek dari hp iFruit ini sendiri itu sepertinya adalah parodi dari iphone balik lagi ke bentuk dari ketiga hp yang digunakan oleh ketiga protagonis GTA 5 tadi ya karena game ini dirilis di tahun 2013 maka teknologi yang diusung juga pastinya masih berhubungan dengan teknologi di dunia nyata yang juga dirilis di tahun 2013 dan tentunya bentuk dari hp ini juga relate dengan tahun 2013 di dunia nyata pertama kita lihat hp milik franklin hp milik franklin itu berasal dari brand bittersweet dan lebih mirip dengan hp samsung galaxy s4 karena bentuk dari bagian bezelnya sendiri itu terlihat lebih melengkung dan kalau kita bandingkan kedua hp ini itu memang terlihat mirip kedua kita lihat hp milik michael hp michael justru memiliki bentuk yang berbeda dari milik franklin hp michael sendiri itu memiliki bentuk persegi yang tidak terlalu melengkung di bagian bezelnya dan hp ini terlihat seperti hp iphone 5 series dan kebetulan apple merilis hp iphone 5 varian baru yaitu iphone 5c di tahun 2013 dan kalau kita bandingkan memang terlihat sangat mirip yang ketiga hp milik Trevor sampai saat ini gue sendiri gak tau ya apa merek dari hp yang digunakan oleh Trevor karena memang tidak ada informasi resmi dari Rockstar selain tidak diketahui merek dari brand mana hp tersebut juga memiliki bentuk yang sangat berbeda dari milik protagonis utama lainnya di game GTA 4 kalau kita perhatikan hp milik Trevor bentuk hp milik Trevor sendiri itu cenderung berbentuk kotak persegi dan tanpa ada lengkungannya seperti hp sebelumnya dan hp ini itu sangat mirip sekali dengan hp Nokia Lumia 520 dan saat kita bandingkan sangat mirip sekali bukan fakta menariknya adalah ketiga hp yang aku bandingkan tadi itu semuanya sama-sama dirilis di tahun 2013 dan di tahun 2013 GTA 5 juga dirilis so itu dia berbagai hp yang ada dan pernah eksis di game GTA series kalau kalian mau menambahkannya kalian bisa tulis langsung di komentar ya jika video ini bermanfaat kalian bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan notifikasinya dan jika kalian punya pertanyaan seputar game GTA online atau sesuatu hal yang berhubungan dengan game kalian bisa langsung aja tulis di komentar harigatou minasan gue sekitaros and see you next game